Selamat siang pemirsa, warga Yogyakarta mencairkan kupon bantuan langsung tunai atau BLT di sejumlah kantor pos. Antrean warga pederima BLT terlihat di kantor pos Kota Gede, sementara di kantor pos besar dan kantor pos Mergangsan berlangsung lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV Sintia Ayusta dari Yogyakarta. Sintia, bagaimana jalannya penyaluran dana BLT di sejumlah kantor pos di Yogyakarta? Ya, gadisa pencairan dana BLT di sejumlah kantor pos Yogyakarta disambut antusias warga. Bahkan sempat terjadi antrean panjang di kantor pos Kota Gede, Yogyakarta. Warga ramai mengantri di kantor pos Kota Gede mulai dari pagi. Karena panjangnya antrean, pencairan satu BLT sendiri memakan waktu sekitar satu jam. Antrean ini disebabkan karena ruangan yang sempit tidak sebanding dengan jumlah pengantri BLT. Busung Lopapiro Lega, 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 lega. Sementara itu pencairan dana BLT di kantor pos besar Yogyakarta berjalan lancar. Pihak kantor pos telah mempersiapkan segala fasilitas pencairan. Setelah mengambil nomor antrian, warga yang datang harus melalui proses verifikasi data KTP dengan kartu BLT. Keabsahan kartu BLT pun diperiksa kembali dengan sinar ultraviolet. Proses pencairan dana BLT pun berjalan cepat, sekitar 10 menit untuk satu orang. Kantor pos Yogyakarta menyediakan empat loket umum dan satu loket lansia. Antrean juga tidak terlihat di kantor pos mergangsan Yogyakarta. Setelah melewati beberapa proses verifikasi, warga sudah dapat menerima dana BLT. Gadisa Sintia Ayusta melaporkan langsung dari kota Yogyakarta Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang